Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di vlog Aceh Abil Store nah ini kita kedatangan Toyota Grid Corolla tadinya pakai CE28 sekarang mau ganti NKRPF1 7ET33 masa ngejar ET nya ngejar ET nya ET33 ini file nya second 7ET33 ini sudah dicopot CE28 nya lagi berhasil copot juga yang CE28 nya bannya tetap pakai kunyanya bawahnya masih Kambir ASX itu 9555 nanti jadinya gimana pasangin KRPF nya di set up bannya Kambir ASX itu ya pengisian angin seperti biasa ini lebar 7 cm ya dari bawah nah ini lebar 7 cm maleknya NKRPF Vestu tan Vestuan bedanya Vestu sama Vestuan di sepuknya kalau Vestu itu concave kalau Vestuan itu lengkung jadi ini Vestu sebelah kiri juga langsung diangkat semua digopot semua biar cepat selesai jadi teman-teman kalau semuanya ada yang mau ke toko masangnya itu cepat banget sekitaran 10-15 menit sudah jadi selesai 10 menit telah jadi pemasangan sebelah kiri belakang jadi coba semua tinggal pasang set up nanti kita lihat jadinya seperti apa ini dilihat dari samping sebelah kanan nah gimana auranya keluar semua racing banget nanti kita lihat fitment bagian depan belakang ini fitment depannya fitment depannya ini tetap masuk itu tiga-tiga ya ternyata ya memang kalau tidak dari belakang penuh kan banyak kelihatan kan cakep kan lihat belakang sehari samping full penuh ngiti banget dilihat dari depan samping full penuh ngiti banget cakep selamat menikmati 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 ini jadinya terima kasih mas Arief dari Semarang, DCC Semarang terima kasih sehat selalu, lancaran seginya pokoknya nah ini siap, terima kasih mas terima kasih mas Arief